Pemirsa prihatin akan kasus peredaran minuman keras di Yogyakarta yang semakin masif sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi penolakan. Ini dilakukan untuk menyelamatkan anak muda dari bahaya minuman beralkohol. Gelombang penolakan peredaran minuman keras beralkohol semakin masif dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta. Komponen Muhammadiyah di Kabupaten Bantul menggelar aksi penolakan peredaran biras dengan simbolisasi pocong. Aksi dimulai dengan pernyataan sikap oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Bantul Yogyakarta, Direktur Utama Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Bantul Yogyakarta yang bertempat di gedung Hospitalium PKU Bantul. Peserta aksi juga memampang aneka poster penolakan bertuliskan anti peredaran biras. Aksi ini digelar sebagai sikap keprihatinan warga. Tak sedikit pula anak-anak muda yang menjadi korban. Bahkan toko yang memperjual belikannya pun telah mencambur. Kita menyikapi keprihatinan kami terhadap peredaran biras yang sekarang sudah dilegalisasi. Dan sudah banyak outlet-outlet yang berdiri di seluruh PII. Sehingga kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, berserta seluruh sisi pita-sisi pita-sisi pitalia, berserta dengan seluruh komponen Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, menegaskan sikap untuk menolak peredaran biras di PII. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Bantul juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mulai bergerak, mendeklarasikan penolakan peredaran biras yang didilai masif dan beresakan. Kalau miras itu kan kayaknya sudah sangat banyak banget ya dijuali bebas itu secara terang-terangan, jadi itu akan sangat merusak generasi muda sekarang. Sedangkan generasi muda itu kan masa depan bakal. Kalau misalnya dari adik-adik ini sudah dirusak secara mentalnya, biasanya bagaimana nasib bangsa kita beberapa tahun yang akan datang. Jadi memang harus kita antisipasi sekarang dari penjualan miras itu sendiri. Dari Bantul, Yogyakarta, Adam Martian, Jurnalis NTV melaporkan.